Halo sahabat bosingga, siap-siap disuntik, vaksin Sinovac mulai dikirim ke setiap kecamatan. Setelah kedatangan vaksin Sinovac dari pemerintah Provinsi Jawa Timur beberapa waktu yang lalu pada 26 Januari 2021, gugus tugas Kabupaten Blitar Jawa Timur segera mengambil langkah cepat untuk mendata seluruh tenaga medis yang mengikuti vaksinasi. Juru bicara gugus tugas Kabupaten Blitar Kris Nayakty mengatakan, sesuai petunjuk yang diterima, pelaksanaan vaksinasi dilakukan dua hari setelah kedatangan vaksin, sehingga bagi tenaga medis yang akan disuntik, terlebih dahulu didaftarkan ke pemerintah pusat guna mendapatkan etiket. Apabila belum terdaftar, maka kegiatan vaksinasi tidak bisa dimulai. Menurutnya, sejak kemarin, vaksin Sinovac didropping ke masing-masing bukesmas Kabupaten Blitar. Setelah selesai, setiap bukesmas berhak mendata tenaga kesehatan yang akan mengikuti vaksinasi. Karena pemerintah pusat memberikan tinggang waktu sampai akhir Januari, semua tenaga kesehatan harus sudah divaksin. Kris Nayakty menambahkan, Kabupaten Blitar pada tahap awal mendapat jumlah kuota vaksin Sinovac dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 3.000 vial. Dengan rincian, 2.800 diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dan sisanya menunggu proses pendaftaran sampai memperoleh etiket. Terima kasih telah menonton!